Selamat jalan Syekh Alijaber Inna lillahi wa inna ilahi roji'u Telah datang kabar duka dari ulama kita yaitu Nama Syekh Alijaber Meninggal dunia menurut unggahan Ustadz Yusuf Mansyur di Instagram pribadinya Syekh Alijaber wafat Jam 8 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Bin Barat Masih dari unggulan tersebut Yusuf Mansyur menyebut bahwa Syekh Alijaber meninggal tidak dalam keadaan terjangkit COVID-19 Dan telah dinyatakan negatif Ali Saleh Muhammad Alijaber Atau yang lebih dikenal dengan Syekh Alijaber Lahir di Madinah 3 Februari 1976 Meninggal di Jakarta 14 Februari 2021 Pada umur 44 tahun Beliau juga pendakwah dan ulama berkeluarga negara Indonesia Dia juga pernah menjadi curi pada hafiz Indonesia Dan menjadi da'i dalam berbagai kajian di berbagai stasiun televisi Indonesia ini Ada pun tempat kelahiran Syekh Alijaber ini Ialah di Madinah Arab Saudi Pada tanggal 3 Februari pada hari Selasa Kehidupan Alijaber telah menekuni membaca Al-Quran sejak kecil Ayahnya lah yang awalnya memotivasi Alijaber untuk membelajar Al-Quran Dalam mendidik agama khususnya Al-Quran dan sholat Ayahnya sangat tegas Bahkan tidak segan-segan memukul Bila Alijaber masih kecil tidak menjalankan sholat Keluarga dikenal Sebagai keluarga yang religius Di Madinah Ia memiliki masjid besar Yang digunakan untuk syiar Islam Sebagai anak pertama dari 12 bersaudara Alijaber dituntut untuk meneruskan perjuangan ayahnya Dalam syiar Islam Meski pada awalnya Apa yang ia jalani adalah keinginan Syekhaya Lama-kelamaan ia menyadari Itu sebagai kebutuhannya sendiri Dan pada usia 11 tahun Ia telah hafal 30 juz Al-Quran Masya Allah Syekh Alijaber Yang mana beliau kebangsaan Indonesia Yang lahir di Tanah Arab Memiliki satu pasangan istri Yaitu Umi Nadia Menikah tahun 2008 Anak Hasan Saudara kandungnya 13 September Syekh Alijaber ditikam oleh orang yang tidak dikenal Saat berceramah di masjid Falahuddin Akibatnya ia mengalami Luka tusuk bagian lengan kanan Dan tersangka yang bernama Dan tersangka yang bernama atas nama Alvin Andrian Kelahiran 1 April 1996 Dan berhasil diamankan oleh petugas Namun Alijaber hatinya yang begitu bersih Dan tidak ada rasa kebencian Dia malah Tidak ada rasa sakit hati Kepada Tersangka tersebut Dan saat ini Syekh Alijaber telah tenang di alam sana Meninggalkan kita Meninggalkan dunia yang fana ini Pada hari Kamis 14 Januari 2021 Pukul 08.30 Waktu Indonesia bagian barat Dalam keadaan negatif COVID-19 Di RS-IRC Cempaka Putih, Jakarta Dan Syekh Alijaber juga pernah Menjadi seorang tokoh Di televisi Indonesia Yang pertama yaitu Di Judul film Nikmatnya Sedekah Dan Jahaya Dari Madinah Gurma Kuliah Ramadhan Dan Hafiz Indonesia Dan Damai Indonesia Dan kutung bersama Syekh Alijaber Dan itulah Bentuk kegiatan Biografi Dari Syekh Alijaber Semoga Beliau masuk Kedalam surganya Allah SWT Amin Al-Fatihah Al-Fatihah Dari Madinah